Bab 1576, tidak ada pintu ke neraka, Bei Hancu keluar dengan lingkaran cahaya, daftar Raja Surgawi wilayah utara, tetapi Yun Che tidak pernah melihatnya secara langsung dari awal sampai akhir, Luo Changsheng, keajaiban mendalam daun nomor satu yang memecahkan sejarah di wilayah Dewa Timur, dipaksa mati olehnya di panggung dewa yang diunggulkan, dan bayangan itu mungkin cukup untuk menyiksanya selama sisa hidupnya, daftar Raja Surgawi wilayah utara. Apa itu? Tapi saat ini, Yun Che harus mengakui bahwa Bei Hancu adalah seseorang, karena dia berani mengarahkan pedangnya ke Kiani Ying Er, Yun Che, lu bubai terengah-engah, niat membunuh di matanya menghilang lebih dari setengah dari apa yang baru saja dia miliki. Digantikan oleh kengerian dan ketakutan yang mendalam, aku, Jiwyao Tiin Gong, tidak ingin menjadi musuhmu, lebih aku tidak ingin pemandangannya menjadi sangat jelek. Berikan dia padaku, dan kita berdua akan aman dan sehat, mengapa repot-repot mati untuk putri dari klan yang berdosa, dia takut, benar-benar takut, kemampuan Yun Che untuk menahan kekuatannya sudah mengejutkannya. Namun, kekuatannya masih bisa meningkat secara dramatis, dan telah meningkat secara eksponensial, dan dia hampir melumpuhkan lengan dewa tingkat keempat dalam satu pukulan, monster macam apa ini? Teriakan keterkejutan ini telah muncul di benaknya berkali-kali hari ini, Yun Che tidak berbicara, dan menekan telapak tangannya di bahu gadis berpakaian putih itu. Di bawah, di bawah topeng hitam pekat, cahaya pupil kianye Ying Er sedikit berubah, dari bibirnya, terdengar erangan pelan yang hanya bisa didengarnya, kalau begitu, mari kita teliti, jari-jarinya menjentikkan ringan di sekitar pinggangnya, ding, di telinga semua orang, dengungan lembut tiba-tiba terdengar. Itu sangat lembut, tetapi tetap melekat di telinga dan menembus ke dalam jiwa, tanda emas ramping bercampur hitam pekat tiba-tiba tercetak di medan perang yang sunyi dan sunyi di tengah suara bisikan, bagian tengah tanda emas adalah kepala Bei Han Chu, Bei Han Chu mengarahkan pedang di tangannya ke arah kianye Ying Er, dan nafasnya juga menguncinya dengan kuat, matanya penuh dengan kesuraman. Dia merasakan tatapan persetujuan Lu Bu Bai, dan hatinya juga sedikit bersemangat, dia sangat yakin bahwa hubungan antara Yun Che dan wanita ini pasti luar biasa. Jika dia bisa dipaksa untuk tunduk dengan cara ini, dan ditukar dengan gadis yang bisa melepaskan, demon gang, ungu, maka pencapaian besar ini dapat sepenuhnya menghilangkan kejahatan kehilangan pedang langit tersembunyi, masih bisa memenangkan kembali kemenangan di depan Yun Che, meskipun metode ini sangat tercela. Namun, Yun Che yang pertama tercela dan kuat, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang dia, tapi, entah kenapa, suara di telinganya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan dengungan samar entah dari mana. Penglihatannya juga tiba-tiba menjadi kabur, dan hubungannya dengan energi yang dalam juga menjadi lemah, dan kemudian tiba-tiba menghilang sama sekali, dunia di depannya mulai bangkit. Tidak, itu adalah pandangannya yang jatuh, redup, dan berbalik. Tiba-tiba, dia melihat seseorang dengan sosok dan pakaian yang sama dengannya, dan bahkan tangan kanannya yang lumpuh sama, sama persis. Di tangan kirinya, dia memegang geng pedang hitam, hanya saja orang ini hanya memiliki setengah kepala, di kepalanya, ada tanda emas yang datang entah dari mana. Sepertinya tanda emas itu memotong kepalanya menjadi dua bagian yang sangat rata. Pada saat itu, ketakutan dan keputusasaan yang tak ada habisnya mengalir ke dalam kesadaran terakhirnya. Dia ingin mendesis dan mengaum, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara sama sekali. Setelah itu, kesadaran terakhirnya juga jatuh ke dalamnya dengan kepanikan dan keputusasaan yang paling ekstrim dalam dirinya. Kehidupan kegelapan abadi, Lu Bubay tercengang, Bei Han Shen Jun tercengang. Semua orang tercengang di sana, seolah-olah ratusan juta belalang mengalir ke dalam pikiran mereka, berdengung, Chu, Chu Er, Gumam Bei Han Shen Jun, dan matanya menjadi hitam. Tapi, sebelum tangannya yang gemetaraan bisa mencapai tubuh Bei Han Chu yang masih berdiri, sebuah cahaya keemasan melintas di depannya, Kia Nying Er menyesali hidupnya sekarang, dia berpikir bahwa pembuluh darahnya yang dalam telah pulih. Dia telah mendapatkan darah kaisar iblis, dan di sampingnya ada Yun Che, monster yang bisa saling menggunakan. Selama kamu hidup dengan baik, akan ada hari di mana kamu akan membalas dendam dengan tanganmu sendiri. Oleh karena itu, dia memperingatkan Yun Che berkali-kali bahwa sebelum dia cukup kuat, dia tidak akan pernah mengambil risiko untuk hal-hal yang tidak perlu. Namun, jika niat membunuhnya tersulut, dia akan menjadi brutal dan teliti. Pedang memotong kepala di awal hawa dingin utara, pedang kedua tiba-tiba menusuk Bei Han Shen Jun, dan mengambil nyawanya secara langsung, tanpa ragu-ragu, tanpa Meninggalkan sedikitpun kelonggaran, sebagai penguasa dewa dingin utara, kematian adalah sesuatu yang dia tidak bisa terbiasa. Jadi dia pasti tidak akan kehilangan akal sehatnya. Tapi Bei Han Chu itu bukan hanya anaknya yang paling dibanggakan, tapi juga masa depan dia dan seluruh kota Bei Han, dia menjadi murid pertama Jiu Yaotien Gong, memasuki daftar Raja Surgawi wilayah utara, dan menjadi keajaiban dan kebanggaan terbesar dari lima alam Yousu. Semua ini begitu tinggi dan mempesona, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mati di depan matanya, dampak yang ditimbulkannya terhadap dirinya sebesar penguburan yang mengguncang surga. Jiwa terbang keluar dari langit, ditambah dengan letusan tiba-tiba kianyeing air. Secepat pedang hantu cahaya yang mengalir, ketika Bei Han Shen Jun kembali ke jiwanya, sudah terlambat untuk meningkatkan kekuatannya yang dalam. Dan dia hampir tidak membalikkan tubuhnya. Sedikit ke satu sisi, Cila, cahaya keemasan kedua memotong ruang, langsung tercetak di lengan kiri dari tulang rusuk kiri dewa dingin utara, dan memotong tulang rusuk kirinya, dan bahkan sebagian besar lengan kirinya, menyebabkan darah membumbung tinggi. Ledakan, setengah dari kepala Bei Han Chu jatuh ke tanah, dan suara pendaratan tidak berat. Tetapi tampaknya mengenai hati semua orang, menekan semua suara di dunia. Ledakan, lengan Bei Han Shen Jun jatuh ke tanah, hampir bersamaan. Dengan kepala Bei Han Chu, semuanya terjadi antara kilat dan batu api, dan energi mendalam kianyeing air hanya berada di tingkat kelima alam raja dewa. Dan dia adalah seorang wanita Bei Han Chu, Lu Bubai, Bei Han Shen Jun, bagaimana mereka bisa memperlakukannya, memiliki sedikit pertahanan, ah. Jeritan Bei Han Shen Jun terdengar, dan tubuh Bei Han Chu juga jatuh ke belakang saat ini. Kehilangan seorang anak dan kehilangan lengan, yang bergema di medan perang adalah jeritan yang seharusnya tidak berasal dari dewa, namun, cahaya keemasan yang mematikan itu langsung menembus pada saat berikutnya. Raungan Bei Han Shen Jun hampir putus asa, dia membiarkan darah mengalir dari lengan kirinya, mengayunkan lengan kanannya secara horizontal. Dan pedang hijau dan hitam besar muncul di tangannya, mewujudkan kekuatan Shen Jun yang kacau dan keras hancur, Shen Jun. Murid Lu Bubai di langit tiba-tiba menyusut, dan dia berteriak kaget, kultivasi mendalam Yun Che memang raja dewa tingkat kelima, tidak ada kepalsuan, Kia Nying Er disembunyikan oleh batu niwan, dan ketika kekuatannya yang dalam meletus, dia akan benar-benar terbuka, batu niwan adalah sesuatu dari Heaven's Meeting Devil Emperor. Selama tidak diekspos, bahkan para dewa dan iblis kuno akan sulit untuk melihatnya, apalagi orang-orang yang hadir, raja dewa tingkat lima meledak dengan kekuatan raja dewa dalam jarak yang sangat dekat. Kejutan semacam ini bisa berakibat fatal. Meskipun Bei Han Shen Jun memegang pedang dengan satu tangan, kekuatan pedang raksasa itu masih menakutkan, pedang emas ramping di tangan Kia Nying Er cukup rapuh dan kecil jika dibandingkan. Namun, pada saat kedua pedang itu hendak bersentuhan, rapier emas itu menembus kekuatan pedang dan kekuatan Bei Han Shen Jun seketika seperti ular roh, dan mengenai jantungnya, dengan ledakan keras, menembus tubuh, ledakan, di bawah kekuatan pedang Bei Han, Kia Nying Er menggunakan kekuatannya untuk mundur, dan terbang dengan ringan. Pedang lembut di tangannya dilepaskan dalam aliran emas, dan melilit pinggangnya yang ramping. Itu tampak seperti rok emas biasa, dan dada Bei Han Shen Jun sudah memiliki lubang transparan seukuran kepalan tangan. Sekte Master Sekte Ayah, segala sesuatu yang terjadi terlalu mendadak, dari kepala Bei Han Chu yang terpenggal hingga lengan Bei Han Shen Jun yang terpenggal yang menembus jantungnya, semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Raungan ketakutan kota Bei Han terdengar tergesa-gesa saat ini, reruntuhan timur, reruntuhan barat, dan nanhuang semuanya tertegun. Setiap sudut medan perang Zong Su meledak menjadi raungan kacau saat ini, orang-orang dari kota Bei Han melonjak, bergegas di depan Bei Han Shen Jun, pedang aksasa di tangan Bei Han Shen Jun jatuh ke tanah, dan dia berdiri di sana, matanya menatap lurus, seolah-olah dia kehilangan akal, Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Putra tertua dari Han Shen Jun Utara Gemetar Meskipun lengan Bei Han Shen Jun patah dan jantungnya ditusuk, bagi dewa, lengannya dapat dibentuk kembali, dan tindik jantung tidak akan berakibat fatal. Lagi pula, bagaimana dewa yang kuat bisa jatuh dengan begitu mudah, tetapi, kapan? Pada saat ini, pedang raksasa itu jatuh dari tangannya dan menghantam tanah dengan keras, cu, air. Gumamnya pelan, seperti angin, lalu jatuh lurus ke belakang seperti tiang kayu, zong. Penguasa, semua orang di kota Bei Han merasa ngeri. Penatua Agung Bei Han melangkah maju dan mendukung Bei Han Shen Jun. Pada saat ini, dia sepertinya dipukul dengan palu yang berat dan seluruh tubuhnya bergetar, karena organ dalam Bei Han Shen Jun telah sepenuhnya berubah menjadi bola plasma darah. Seolah-olah dicabik-cabik dengan kejam dan brutal oleh ribuan cakar iblis, ribuan pedang tajam, dan bahkan puing-puing kecil tidak dapat ditemukan, tetua Agung Bei Han tinggal di sana, dan aura penguasa ilahi Bei Han menghilang dengan cepat dalam persepsi spiritual setiap orang hingga menghilang sepenuhnya, mati, mati. Dong Su, Si Su, Nan Huang semuanya menggumamkan hal yang sama, hanya dua kata, tapi gemetar lebih hebat dari sebelumnya, basis kultifasi Kianyi Ing Er saat ini masih berada di tingkat ketiga alam raja dewa, dan dia memiliki keuntungan dari darah kaisar iblis. Dia tidak terkalahkan, tetapi hampir tidak mungkin untuk menang lawan dewa-dewa dingin utara di tingkat keempat alam raja dewa. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah mantan Dewi Kaisar Brahma, dengan pengetahuan yang mendalam pada tingkat seorang kaisar dewa, dan metode yang begitu kejam dan tegas sehingga bahkan seorang kaisar dewa pun akan bergidik. Juga, ketika dia adalah Dewi Raja Brahma, dia selalu melilitkan pedang lembut emas Brahma dengan nama, Oracle, di pinggangnya. Dengan kekuatan dewa tingkat ketiga, dia bisa langsung membunuh dewa tingkat pertama dan dewa tingkat keempat. Di seluruh alam dewa, mungkin hanya Kianyi Ing Er yang bisa melakukannya, ah, ah. Lububai mengulurkan telapak tangannya, kelima jarinya terulur, gemetar dan ketakutan, seolah dicekik oleh tenggorokan dan jiwa iblis. Bei Han Cu meninggal, murid pertama dalam sejarah Jiwi Tienggong yang masuk daftar Tianjun wilayah utara, kebanggaan dan bahkan masa depan Jiwi Tienggong, mati. Ayahnya, dewa dingin utara yang kekuatannya paling dekat dengannya, juga mati. Di dunia, bagaimana mungkin ada, hal seperti itu, dalam pandangan Yun Che, kematian tragis Bei Han Cu adalah hasil yang tak terelakkan. Hanya karena dia mengarahkan pedangnya ke Kianyi Ing Er, 10 ribu nyawa tidak akan cukup baginya untuk mati. Dan Bei Han Shen Jun juga dibunuh olehnya dalam sekejap, yang benar-benar di luar dugaannya, Yun Che meraih gadis berbaju putih itu, terbang ke bawah, dan melemparkannya jauh ke arah Kianyi Ing Er, lindungi dia. Kianyi Ing Er meraihnya dengan satu tangan, dan berkata dengan dingin, karena itu masalahnya, maka bunuh mereka semua. Setelah itu, sebaiknya beri aku penjelasan yang cukup sempurna, Yun Che mendengus dingin, dan langsung menuju ke Lububai, setelah berurusan dengan dua dewa untuk Yun Che, Kianyi Ing Er berhenti menyerang, dan dengan sangat tidak sopan membawa gadis berpakaian putih itu kembali ke penghalang Nanhuang. Pembagian kerja antara keduanya jelas, ketika dia berbalik, formasi pertempuran Nanhuang tiba-tiba berteriak ketakutan, semua orang mundur ketakutan, Nanhuang Jian hampir jatuh ke tanah. Sambil teruyung-huyung, bahkan Nanhuang ngofeng mundur beberapa langkah dengan tiba-tiba. Mengingat bahwa selama pertempuran Zong Su, dia telah duduk dengan tenang dalam formasi pertempuran Nanhuang. Semua orang di Nanhuang berkeringat deras. Saat ini, seluruh tubuhnya tegang, dan dia tidak berani menarik nafas, Bab 1577, Sirius yang jatuh, tunggu-tunggu-tunggu, melihat bahwa jarak antara Yun Che dan dia tiba-tiba menyempit, Lububai dengan cepat mengangkat kepalanya, dan berkata dengan cemas, Putri dari klan pendosa ini akan diberikan kepada tuanmu, dan aku akan segera pergi. Mulai sekarang, aku akan jangan tinggalkan tempat di mana tuanmu berada. Bai harus mundur, Lububai telah hidup hampir 10.000 tahun, mengalami angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya. Dan tidak pernah setakut hari ini, jika itu adalah Yun Che sebelumnya, dia pasti akan tertawa dan berteriak, apakah kamu baru belajar bagaimana mengubah wajah? Setelah kehilangan pedang langit tersembunyi dan Bai hancu, dia tidak hanya tidak menjadi gila, tetapi dia segera mengubah sikapnya dan menyerahkan Putri dari klan yang berdosa. Anda dapat mengatakan bahwa dia pengecut, atau dia rasional, dan itu juga menunjukkan bahwa Yun Che bahkan sangat terkejut dengan kekuatan mengerikan yang menembus imajinasi dan kognisinya, sayang sekali. Sekarang Jiuya Otienggong telah benar-benar tersinggung, tentu saja membunuh satu dan kehilangan satu, selain itu, Yun Che menginjak-injak Bai hancu. Dan, memeras, Hidden Sky Sword hanya untuk Yi Nanhuang Chanyi. Penampilan gadis berbaju putih itu langsung mengubah sikap Yun Che terhadap Jiui Tienggong. Ketika Lububai mengangkat tangannya untuk mengakui kepengecutannya, kecepatan Yun Che tidak melembat sama sekali, dan cahaya hitam di tubuhnya berubah menjadi api keemasan, langsung mengubah seluruh langit kelabu menjadi emas. Ada sangat sedikit orang di wilayah Dewa Utara yang juga mempraktikan api. Lububai juga memiliki kontak yang sangat sedikit, tetapi itu cukup baginya untuk melihat sekilas bahwa api Yun Che sama sekali tidak biasa. Ketakutan, tubuhnya mundur dengan keras, tetapi dia segera menemukan bahwa kecepatan Yun Che lebih dari dua kali kecepatannya. Dan dia dengan kecepatan penuh turun, jaraknya masih sangat cepat. Sebelum kekuatan api yang dikeluarkan oleh Jin yang pecah dan mendekat, jiwanya tiba-tiba merasakan sakit yang membara. Lububai bahkan lebih ngeri, tetapi dia tidak mengambil risiko lagi. Wajahnya menjadi ganas lagi, dan aura pembunuh merasuki lagi, dan itu lebih menyeluruh dari sebelumnya, Yun Che. Kamu terlalu banyak menipu orang. Hari ini, bukan kamu yang mati. Aku yang mati. Dia tidak mundur lagi. Tangannya terjalin, dan dua pedang panjang biru dan hitam masing-masing muncul di tangan kiri dan kanannya, dan dia menyerang balik Yun Che, dan medan perang Zhong Su tiba-tiba melolong dengan badai, dan langit dan bumi berubah warna. Nine Lights Heavenly Palace didasarkan pada kekuatan gelap yang mendalam, dan terutama berfokus pada pelatihan pedang, tetapi juga pelatihan angin badai. Dengan Lububai mundur tanpa tujuan, kekuatannya yang dalam telah dilepaskan sepenuhnya, dan pedang itu meluncur menjadi badai, langsung menelan tubuh Yun Che, bang-bang-bang, saat pedang dan telapak tangan bertabrakan, setiap saat akan bergejolak. Lububai memiliki dua pedang di tangannya, dan Yun Che bertarung dengan tangan kosong, tetapi dalam badai yang dahsyat dan ruang yang bergetar, Lububai yang mundur selangkah demi selangkah, dan setiap kali kekuatannya meletus, pembuluh darah di tangannya lengan akan meledak, tetesan darah beterbangan kemana-mana. Lambat laun, saat wajah Lububai terdistorsi kesakitan, dia merasa tulang lengannya mulai retak, dan intuisi lengannya juga hilang dengan cepat karena mati rasa yang semakin parah. Ah! Dengan teriakan nyaring, dia menemukan kesempatan untuk mundur dengan tergesa-gesa, dan sembilan tanda roda hitam pekat tiba-tiba muncul di belakangnya, yang merupakan kekuatan Jiwyao terkuat di inti suangong dari Jiwyao Tiin Gong. Namun, sebelum Jiwyao terbentuk, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan Yun Che dalam garis pandangnya telah menekan tubuhnya. Dan kilatan api melintas, pada saat itu, semua bulu di tubuhnya berdiri tegak. Ledakan, seratus mil api meledak di udara, menenggelamkan. Semua cahaya dan suara. Di lautan api, Lububai melompat mati-matian, semua rambut dan janggut tubuhnya terbakar habis, daging dari dada kiri hingga tulang rusuk kanannya terbakar habis, memperlihatkan tulang-tulangnya yang hangus. Sambil dengan panik berjuang untuk menekan api di tubuhnya, dia berteriak seperti hantu, jangan bergerak dulu. Apakah kalian semua tidak ingin hidup? Ada keheningan sesaat, dan kemudian, dari timur, barat, dan utara, empat sosok melesat ke langit pada saat bersamaan, mengarah langsung ke Yun Che. Apa yang meletus dari tubuhnya adalah aura divine Safran Re'alm, tetua agung kota Be'i Han di alam Be'i Su, Raja Alam Agung dari alam meruntuhan barat, Si Su Shen Jun, Dong Su Shen Jun, Raja Alam Agung dari alam meruntuhan timur, dan Dong Jiukui, tetua tertinggi, dua dewa tingkat ketiga dan dua dewa tingkat kedua, semua dewa yang hadir dari Triloka semua menyerang Yun Che. Bukannya mereka menginginkannya, tapi mereka harus melakukannya, kalau tidak, tidak mungkin membayangkan sanksi seperti apa yang akan dijatuhkan Jiuyao Tiengong di masa depan, hanya Nanhuang yang tidak bergerak, karena ada sejumlah besar sumber daya badai tingkat tinggi di alam meruntuhan pusat. Sebagian besar sekte di lima alam meruntuhan netar juga mengolah kekuatan mendalam dari sistem angin. Ini bahkan lebih benar untuk sekte Re'alm King. Kekuatan empat dewa besar dengan mudah menyatu. Menekan api dan sosok Yun Che, memungkinkan Lu Bubai, yang melarikan diri dari neraka api, untuk bernafas, Lu Bubai mencoba yang terbaik untuk menekan lukanya, dan pada saat yang sama meraung dengan keras. Nanhuang. Jika kamu tidak bergerak, Istana Surgawi Sembilan Cahaya akan membantai seluruh keluargamu di masa depan. Semua orang di Nanhuang tegang dan berkeringat. Lu Bubai mengaum di langit, dan di sampingnya ada Kianye Ying Er yang membantai Dei Han dan putranya. Mereka tidak berani bergerak atau berbicara. Satu suara, hari ini, Nanhuang memiliki dua dewa besar, satu adalah dewa Nanhuang dan yang lainnya adalah Nanhuang Mo Feng. Jangan bergerak, kata Nanhuang Chanyi. Semuanya mundur. Nanhuang Shenjun segera memerintahkan, melihat Nanhuang tidak hanya tidak bergerak, tetapi dengan cepat menjauh, Lu Bubai berteriak dengan marah, dan melihat keempat dewa besar yang telah menekan Yun Che untuk sementara, matanya berkilat, tetapi dia tidak bergabung dalam pertempuran, tetapi berbalik dengan tajam. Melarikan diri dengan panik kekejauhan, meninggalkan teriakan mendesis, beri aku semua kekuatanku untuk menahannya, tetapi, ledakan, badai gelap yang digulung oleh keempat dewa itu terkoyak parah oleh api, keempat dewa itu terbang keluar dengan raungan yang mengerikan seolah-olah mereka telah dipukul oleh palu langit, dan masing-masing dari mereka memuntahkan panah darah. Hanya ketika mereka menghadapi Yun Che secara langsung, mereka benar-benar merasakan betapa menakutkannya kekuatannya, dan mengapa orang-orang seperti Lu Bubai begitu ketakutan, di antara empat dewa, dua di antaranya adalah raja alam besar dari alam meruntuhan timur dan alam meruntuhan barat dengan upaya gabungan mereka, mereka begitu tak tertahankan di depannya sendirian, sungguh konyol bahwa mereka menyipitkan mata dan melihat ke bawah pada raja dewa tingkat lima ini sebelumnya, dan menunjuk segala macam petunjuk betapa konyolnya, yang lebih menggelikan lagi adalah, orang yang menakutkan itu benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran reruntuhan pusat. Bayangkan apa, Yun Che melihat ke arah kemana Lu Bubai pergi, dan sudut mulutnya sedikit menyeringai, ingin lari, api gagak emas di tangannya berubah menjadi guntur kesengsaraan surgawi, dan cahaya ungu tak berujung, seperti benang surgawi, bergegas menuju Lu Bubai dan empat dewa yang langsung kewalahan olehnya, Lu Bubai melarikan diri dengan cukup cepat, tetapi bagaimana dia bisa melarikan diri dari guntur kesengsaraan surgawi Dao, rasa bahaya tiba-tiba mendekat, sebelum dia bisa. Menoleh, guntur kesengsaraan surgawi Dao bergegas ke arahnya seperti ular sancaraksasa, membungkusnya dengan erat, tadi itu api, sekarang guntur. Lu Bubai tidak peduli tentang ketakutan, dia berjuang dengan seluruh kekuatannya. Tetapi tidak peduli apa yang dia tidak bisa singkirkan, Thunder Piton, dia terkoyak kembali ke arah Yun Che bahkan lebih cepat daripada saat dia melarikan diri. Nanhuang, teriak Lu Bubai, kali ini, selain perintah dan ancaman, dia jelas membawa permohonan, tetapi kedua Dewa Nanhuang menutup telinga dan terus mundur. Bagaimanapun, para dewa adalah dewa, dan meskipun Yun Che telah sepenuhnya menekan lima dewa besar dengan kekuatannya sendiri, tidak mudah untuk membunuh mereka, jika mereka memusatkan kekuatan mereka untuk membunuh satu orang, itu pasti akan memberikan kesempatan yang cukup bagi empat orang lainnya untuk melarikan diri, namun, ini untuk kondisi normal, untuk orang normal. Dan Yun Che tidak pernah ada dalam akal sehat, dengan lambayan tangannya, kelima dewa besar itu dibanting ke bawah oleh Lei Suo, Yun Che tidak mengejar, dan berdiri dengan bangga di udara, energi yang dalam di tubuhnya tiba-tiba membengkak, yan. Kaisar, cahaya berdarah di tubuh Yun Che meledak, dan energi merah tua berubah menjadi warna darah yang intens, dan seluruh tubuhnya juga berubah menjadi dewa iblis-iblis darah yang keluar dari kolam darah penyucian, ditemani oleh cahaya misterius berwarna darah, ada paksaan mengerikan yang membuat semua orang tiba-tiba berubah warna lagi, seolah-olah dewa iblis telah datang ke dunia, hah? Lu Bubai dan yang lainnya yang terbang ke langit melolong. Meskipun Yun Che barusan sangat kuat, dia masih belum cukup untuk membuat mereka benar-benar putus asa. Tapi saat ini, itu jelas nafas kematian, di medan perang Zhong Su, lebih dari 90% praktisi yang mendalam langsung dihancurkan ke tanah oleh paksaan yang luar biasa dari langit, tidak dapat bangun, dan keinginan mereka dipenuhi dengan kengerian, tidak ada yang lain, milikmu, dengan panggilan lembut. Pedang Heaven's Meeting Demon Emperor yang hitam pekat muncul di tangannya. Di manik ajaib, U.R. yang telah tidur lama sekali, membuka pupil empat warnanya, Hong R. dan U.R. berbagi Heaven's Meeting Sword, yang juga menyebabkan perubahan pada Heaven's Meeting Sword. Pada saat itu, dia benar-benar tidak dapat mengendalikan Pedang Pembasmi Iblis Pemukul Surga dengan Hong R. sebagai tubuh utama jiwa, atau Pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga dengan U.R. sebagai tubuh utama jiwa, dan karena kekuatannya yang dalam telah melangkah dari tingkat pertama alam Raja Ilahi ke tingkat kelima alam Raja Ilahi. Dia hampir tidak dapat mengendalikannya di negara bagian Hades, dan dapat mengayunkan sekitar lima pedang, ini adalah pertempuran pertama U.R., dan ini juga pertama kalinya. Pedang Kaisar Iblis Pemukul Surga menunjukkan kekuatannya di wilayah Dewa Utara. Ini adalah hadiah bagi para dewa yang masuk ke neraka ini, dia mengangkat tangannya dan mengerahkan pedangnya ke langit. Pada saat itu, langit menjadi gelap, dan langit serta bumi menjadi gelap, U. Luo. Langit. Serigalah, suara itu seperti nyanyian Iblis, dan Pedang Kaisar Iblis jatuh perlahan, membawa langit yang telah berubah menjadi jurang Iblis yang gelap tumbang bersama, menelan lima dewa besar, semua ruang di bawah dalam sekejap. Falling Sirius, langkah pertama yang dibuat oleh Yun Che setelah tiba di wilayah Dewa Utara, dibentuk oleh perpaduan bentuk pertama Dewa Jahat, Bintang Tenggelam Bulan Jatuh, dan Pedang Pertama Sirius, Sirius Han, Falling Moon dan Sinking Stars diciptakan. Bersama oleh Dewa Jahat dan Jiayuan, dan Heavenly Wolf Slash adalah keterampilan ilahi dari Heavenly Wolf yang tercatat di Tomei Dewa Penjara Serigala Surgawi. Formasi terakhir mereka semuanya telah melewati puluhan ribu tahun waktu, dengan tingkat tinggi. Tak tertandingi di dunia, namun, Yun Che, yang tidak perlu khawatir dan hanya menginginkan kekuatan balas dendam, mencapai perpaduan yang aneh hanya dalam satu bulan, memperoleh kekuatan destruktif yang jauh melampaui Falling Moon Sinking Star dan Sirius Han, Lu Bubai, Dewa Runtuhan Timur, Dewa Runtuhan Barat, Tetua Agung Bei Han, Dong Jiukui. Pada saat itu, mereka tidak dapat mendengar suara apapun, tidak dapat melihat cahaya apapun, apalagi mengucapkan teriakan apapun. Dalam surat wasiat, hanya Serigala Hitam Besar yang berlari ke arah mereka, menelan mereka ke dalam jurang gelap yang abadi. Bersenandung, semua orang di formasi pertempuran Phoenix Selatan membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Mereka semua dengan panik mengeluarkan energi yang dalam untuk melindungi diri mereka sendiri, indera pendengaran mereka benar-benar terkubur, mereka tidak dapat mendengar suara apapun, dan hanya ada kegelapan total di depan mereka, baru setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, kegelapan akhirnya menghilang. Semua orang di Nanhuang melepaskan tangan yang melindungi kepala mereka dan membuka mata mereka. Ketika mereka melihat dunia di depan mereka dengan jelas, mereka semua berdiri di sana dalam keadaan linglung, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Medan pertempuran runtuhan pusat menghilang, lima dewa besar menghilang tanpa jejak, tidak bisa merasakan nafas mereka, dan tidak bisa melihat jejak apapun, formasi pertempuran runtuhan timur, formasi pertempuran runtuhan barat, formasi pertempuran dingin utara, dan hampir puluhan juta praktisi mendalam yang menyaksikan pertempuran semuanya menghilang. Seluruh medan perang Zongsu yang sangat besar telah menghilang, hanya jurang tak berujung yang gelap gulita, dan dasarnya. Tidak dapat dilihat dengan mata para dewa, dan hanya ada sebidang kecil tanah di kaki formasi pertempuran dan huang, ah, sial, desis, suara non-manusia keluar dari tenggorokan setiap orang yang selamat. Mereka perlahan mengangkat kepala dan melihat ke langit. Di sana, sesosok melayang diam-diam, berpakaian hitam dan dengan rambut hitam, tidak senang atau sedih, hanya ketidakpedulian yang dingin. Kali ini, Yun Che mendengarkan kata-kata Kianyi Ying Er dan melakukannya dengan seksama, kecuali ratusan orang di formasi pertempuran Phoenix Selatan, semua orang yang hadir di bantai. Dia yang tidak pernah rela membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu, meninggalkan hutang darah puluhan juta hari ini tanpa mengubah wajahnya, hanya untuk tidak. Meninggalkan sedikit masalah, Bab 1578, Chani yang misterius, di lima alam Yousu, para dewa adalah langit, ada lebih dari selusin dewa di alam meruntuhan timur. Alam meruntuhan barat, alam meruntuhan utara, dan alam meruntuhan selatan, pertempuran meruntuhan pusat adalah pertempuran para raja dewa puncak, yang kedua setelah tingkat raja dewa, tapi pada hari ini, di bawah pedang Yun Che, keberadaan tertinggi dari lima alam meruntuhan nether terkubur berkeping-keping seperti rumput tipis. Tiga dari empat raja real meninggal, bahkan Bei Han Chu dan Lu Bu Bai yang datang untuk mengawasi pertempuran Song Su juga tewas di sini, pertempuran meruntuhan. Pusat telah menjadi pertempuran bencana yang mengerikan. Dan semua ini, dengan kilatan bayangan hitam, tubuh Yun Che tenggelam dan mendarat di depan formasi pertempuran Nanhuang. Napas di tubuhnya gelap. Tanpa permusuhan berdarah, tetapi semua orang di Nanhuang sangat terkejut sehingga mereka semua tegang dan mundur dengan tergesa-gesa, mati, semua orang, semua mati, satu pedang, hanya satu pedang, orang seperti itu sebenarnya mewakili Nanhuang untuk berpartisipasi dalam pertempuran runtuhan pusat di dunia ini. Adakah yang lebih konyol dan menggelikan dari ini? Nanhuang Mo Feng bergerak maju, seluruh tubuhnya meregang seperti pegas yang kencang, dan dia membungkuk kepada. Yun Che, terima kasih Yun. Yang mulia telah menunjukkan belas kasihan, kaki Nanhuang Jian bergerak maju mundur tiga kali sebelum dia akhirnya melangkah maju, berpura-pura tenang dan berkata, hari ini. Nanhuang Jian dapat melihat sikap yang mulia Yun, bahkan jika dia mati, dia tidak akan menyesal. Aduh. Nanhuang Shenjun menghela nafas panjang, melihat medan perang Zhongsu yang telah berubah menjadi jurang, dia merasakan ketakutan, desahan, dan kesedihan yang tak ada habisnya di dalam hatinya, tiga real mking besar dan ribuan praktisi meninggal begitu saja, itu juga termasuk Bei Hancu yang masuk dalam daftar Raja Surgawi wilayah utara, dan Lu Bubai yang memiliki status tinggi di Jiui Tiengong, bahkan jika itu dia butuh waktu lama untuk menerima sepenuhnya kejadian hari ini, wilayah dewa. Utara adalah dunia yang sangat kejam, hal terakhir yang seharusnya tidak ada adalah kelembutan dan belas kasihan. Namun, membunuh puluhan ribu tanpa mengubah wajahnya. Ini tidak lagi kejam dan berdarah dingin, tapi iblis sejati, dia bisa meramalkan, untuk waktu yang lama, orang-orang yang selamat dari Nanhuang ini, termasuk dia Nanhuang Shenjun, akan bergidik setiap kali memikirkan pemandangan hari ini, dia tidak berbicara dengan Yunce, tetapi berbalik dan melambaikan tangannya, ayo pergi. Dia tahu bahwa mereka semua sangat ingin pergi sejauh mungkin dari Yunce dan Kianye Ying'er, perpisahan dengan ayahku. Nanhuang Chani memberi hormat dengan anggun, tidak ada yang bertanya, mereka pergi dengan jantung berdebar sangat dalam dan terpana, hanya Nanhuang Chani yang tetap di tempat mereka berada. Dengan Yunce dan Kianye Ying'er sendirian, Nanhuang Shenjun tampaknya tidak mengkhawatirkan keselamatannya, jangan khawatir, tidak ada seorang pun di Nanhuang yang akan memberitahuku tentang masalah hari ini. Nanhuang Chani berkata, Nini Light Siafenly Palace tidak akan mengetahui namamu. Tapi, kamu benar-benar kejam, aku tidak bisa melihat wajahnya, dan aku tidak bisa melihat matanya. Hanya saja suaranya tidak terlalu bergejolak, tapi jika itu orang lain, bahkan kakak laki-lakinya Nanhuang Jian, apalagi bersikap acuh tak acuh dan tenang, dia mungkin tidak bisa berbicara dengan jelas dan rapi. HMPH, bukan karena kamu. Kianye Ying'er berkata dengan dingin, mereka bisa membunuh Bei Hancu dan Lu Bu Bai sekarang. Tapi mereka pasti tidak bisa menyinggung Jiuyao Tiin Gong. Mereka tahu persis seberapa kuat sekte besar di dunia bintang atas, jika tidak ada masalah di masa depan, Nanhuang juga harus dimusnahkan sepenuhnya. Tapi, baik Yun Che maupun Kianye Ying'er tidak memilih untuk tidak menyerang Nanhuang, terutama Yun Che, yang sengaja menghindarinya, bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa, karena Nanhuang Chani, Yun Che dan Kianye Ying'er datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran Zhongsu, dan yang mereka inginkan adalah batas dan sumber daya alam Zhongsu. Nanhuang Chani memang menjadi alasan utama berkembangnya masalah tersebut. Apakah itu, keterikatan, dia dengan Bei Hancu? Atau berbagai kontribusinya pada nyala api? Aku? Mata Nanhuang Chani berubah ringan, dan jatuh pada gadis berpakaian putih yang telah lama menatap kosong, bukankah itu karena dia? Sebelum gadis berpakaian putih ini muncul, Yun Che baru saja menginjak wajah Bei Hancu dan mengambil pedang langit tersembunyi miliknya, menggunakannya untuk menguji Nanhuang Chani. Namun, kemunculan gadis itu menyebabkan intensifikasi konflik, dan Bei Hancu dipotong oleh Kianye Ying'er dengan pedang. Perbedaan antara sebelum dan sesudah sangat besar, aku ingin Central Ruins Realm. Yun Che tiba-tiba berkata dengan dingin, oke. Nanhuang Chani mengangguk tanpa ragu, mulai sekarang, alam Zhongsu adalah milikmu. Dalam 500 tahun, kamu dapat menggunakannya selama yang kamu mau, sebelum aku meninggalkan Central Ruins Realm, aku tidak ingin diganggu oleh siapapun. Lanjut Yun Che, ya. Nanhuang Chani masih mengangguk, mulai besok dan seterusnya, tidak ada yang akan menginjakan kaki di alam Zhongsu kecuali kamu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, bahkan meledakan alam Zhongsu. Mereka semua mati meskipun Jiui Tienggong tidak akan tahu bagaimana Bei Hancu dan Lububai mati, mereka harus tahu bahwa mereka mati di alam Zhongsu. Tidak akan lama lagi seseorang harus dikirim ke Central Ruins Realm, selain itu, Realm King, formasi pertempuran, dan bahkan semua penonton di alam meruntuhan timur. Alam meruntuhan barat, dan alam meruntuhan utara semuanya mati. Bisa dibayangkan betapa gelisahnya alam meruntuhan pusat di masa depan, dengan kekuatan Nanhuang, masih mungkin untuk memblokir tiga alam lainnya, tetapi sudah pasti tidak mungkin untuk memblokir Jiui Tienggong. Tapi Nanhuang Chani tetap setuju, dia berkata bahwa dia pasti bisa memberi Yun Che apa yang dia inginkan, dan jawaban yang dia inginkan sudah didapat. Bibir Kianyi Inger bergerak sedikit, dan dia mengirim pesan ke Yun Che, oke, aku akan datang ke Zhongsu Realm untuk menemuimu. Dalam 6 bulan, kata Nanhuang Chani, mata Yun Che dan Kianyi Inger sedikit berubah pada saat bersamaan, karena kata-kata yang disampaikan Kianyi Inger kepada Yun Che barusan adalah, biarkan dia datang ke alam meruntuhan pusat dalam 6 bulan, jangan khawatir, kita adalah teman. Nanhuang Chani tampak tersenyum, hanya orang-orang idiot di wilayah Dewa Timur, wilayah Dewa Barat, dan wilayah Dewa Selatan yang akan memilih untuk menjadi musuh monster. Atau musuh bebuyutan. Yun Che dan Kianyi Inger terdiam, Nanhuang Chani berbalik, melayang, dan berjalan perlahan, Yun Che, Yun Kianying, selamat datang di wilayah Dewa Utara. Sikapmu hari ini membuatku semakin percaya bahwa dunia yang ditinggalkan oleh surga ini akhirnya membawa perubahan haluan, fajar melawan dunia, bahkan fajar yang gelap. Mata emas Kianyi Inger menyipit perlahan, dan apa yang tercermin di bawah alis emasnya bukanlah keterkejutan dan kegembiraan, tetapi cahaya dingin yang sangat berbahaya. Setelah beberapa saat, sudut bibirnya melengkung menjadi lengkungan yang sangat indah. Prediksi itu menjadi kenyataan, berbagai perubahanan Wang Chani memang karena dia tahu nama, Yun Che, sejak lama, wilayah Dewa Utara dan wilayah Dewa Tripartit saling eksklusif, dan berita juga diblokir satu sama lain. Meskipun Yun Che mengembangkan lingkaran cahaya yang tak tertandingi di wilayah Dewa Timur, tapi bagaimanapun juga, itu milik konvensi Dewa yang mendalam untuk para praktisi muda yang mendalam, dan Yun Che. Yang memenangkan tempat pertama di alam Dewa yang diunggulkan, hanya di tahap tengah alam roh ilahi, mengingat betapa sulitnya alam Dewa Utara untuk mendapatkan berita dari tiga alam Dewa, bagaimana mungkin mereka memberikan perhatian khusus kepada orang-orang di tingkat ini, sama seperti Kianyi Inger. Dengan identitasnya sebagai Dewi Brahma Monarch, dia tahu bahwa ada daftar Dewa Utara di wilayah Dewa Utara, tetapi dia tidak pernah tahu siapa yang paling jenius di setiap generasi, dan dia terlalu malas untuk tahu. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius muda, dan mereka terlalu sering bergantian, bahkan Yun Che, yang tiba-tiba menjadi iblis dan diburu oleh seluruh dunia, masih merupakan Raja Dewa tingkat pertama. Ada pun kembalinya Jiayuan, keselamatan Yun Che, dan semua yang terjadi selama periode itu, berita itu tertutup rapat. Kecuali untuk keberadaan teratas di alam Dewa tiga bagian, tidak banyak orang yang mengetahuinya, apalagi dunia utara. Wilayah Dewa, yang tidak pernah berpartisipasi di dalamnya sama sekali, sebenarnya, bukan tidak mungkin wilayah Dewa Utara mengetahui semua hal di atas. Tapi, itu pasti tidak berada di level lima alam reruntuhan nether, orang yang bisa memanjangkan tentakelnya sedemikian rupa seharusnya, Nanhuang Chanyi mengetahui identitas Yun Che, dan mungkin juga mengetahui identitas Kianyi Ing Er, tapi mereka tidak tahu apa-apa tentang Nanhuang Chanyi. Kecuali, nyonya mahkota Nanhuang, bisakah kamu menebak dengan kasar kultivasinya? Tanya Yun Che tiba-tiba, Kianyi Ing Er menggelengkan kepalanya, setidaknya, kita jelas bukan lawannya, hanya karena dia bisa merampok transmisi suaranya dengan mudah. Wajah Yun Che menjadi gelap. Di dunia bintang tengah wilayah Dewa Utara, sungguh merupakan kemalangan besar untuk bertemu orang-orang seperti itu, karena ini adalah variabel yang terlalu besar, terlalu mendadak, dan sepenuhnya di luar kendali, dia berkata, kita adalah teman, bagaimana menurutmu? Tanya Kianyi Ing Er, Yun Che mengangkat matanya dan berkata dengan dingin, wilayah Dewa Utara hanya alat, tidak ada teman. Oke. Kianyi Ing Er sangat puas dengan jawaban Yun Che, kalau begitu, ubah Nanhuang Chanyi menjadi alat, atau sebuah cahaya aneh muncul di matanya, budak Yun Che berbalik, melihat ke belakang, segera. Real meruntuhan pusat ini bisa menjadi tempat khusus untuknya dan Kianyi Ing Er. Namun setelah perubahan besar hari ini, tempat ini bukan lagi tempat tinggal. Melihat mata Yun Che, Kianyi Ing Er tiba-tiba merasakan sesuatu, dan berkata, Jadi, Anda baru saja meminta Nanhuang Chanyi untuk meminta alam reruntuhan pusat dan tidak diganggu, itu semua adalah kedok. Niat awal Anda adalah menginginkan keluar dari sini tanpa memberitahunya, sejak dia memintaku untuk melawan sepuluh Dewa Raja sendirian. Aku tahu dia sedang mengujiku. Yun Che berkata, Kamu benar, yang kita butuhkan sekarang adalah waktu, dan variabel apapun harus dihindari. Ini pakaian Nanhuang Chen, Anda tidak boleh menyimpannya. Pendapat saya justru sebaliknya. Kianyi Ing Er berkata, Karena Nanhuang Chanyi, Central Ruins Realm akan menjadi tempat yang paling stabil. Yun Che mengerutkan kening, Selain itu, Lanjut Kianyi Ing Er. Ketika kamu berada di medan perang Zhongsu, aku telah mengamatinya, dan aku menemukan bahwa dia tidak memiliki kekurangan dalam banyak aspek, tetapi dia memiliki sifat yang sangat bodoh, Yun Che, itu adalah kebaikan. Kianyi Ing Er berkata, terutama ketika pedangmu baru saja jatuh. Dia jelas memiliki niat untuk menyerang, dan dia dengan enggan menahannya sampai saat terakhir. Jika dia tidak ingin mengungkapkannya. Sesuatu, di adegan lain, dia pasti akan menghentikan kekuatanmu, juga, rasa hormatnya pada ayahnya juga dari lubuk hatinya. Setelah mengatakan ini, sarkasme dingin berkedip di matanya, setelah berpikir sejenak, Yun Che menatap gadis putih yang diselamatkan. Ketika menghadapi Lububai sebelumnya, dia berani dan keras kepala, tetapi pada saat ini, wajah kecilnya penuh ketakutan, dia berdiri di sana tanpa bergerak, apalagi berani berbicara, siapa namamu? Tanya Yun Che. Gadis itu membuka bibirnya, dan setelah beberapa saat dia menjawab dengan malu-malu, Yun. Chang, Yun Che mengulurkan tangannya padanya, ikut aku, ada yang ingin kutanyakan padamu, dia menyaksikan Yun Che mengubah dunia tempat dia berada menjadi jurang maut dalam sekejap. Dia tidak berani menolak, dan dia tidak punya pilihan lain. Dia dengan patung meletakkan tangan kecilnya ke tangan Yun Che dengan sangat hati-hati, kenapa kamu tidak menjelaskannya padaku dulu? Kianyi Ing Er berkata dengan dingin, Yun Che tidak menjawab, meraih tangan gadis itu, dan berjalan diam-diam ke kedalaman alam Zhong Su yang sangat sunyi, di perbatasan Zhong Su, Nanhuang Changyi berhenti dan berbalik dengan tenang. Dia mengulurkan tangan batu giyoknya, dan sebuah cincin hitam perlahan muncul di jari-jarinya yang ramping, dengan kilatan cahaya di pupilnya, teratai hitam yang aneh diam-diam mekar di atas cincin itu, Tuan, dia ada di sini, Bab 1579, Klan Awan Dosa, alam meruntuhan pusat, di kedalaman, hembusan angin menyapu, menderu dan mengguncang langit, dan bidang penglihatan sangat terbatas. Ini adalah pusat alam Zhong Su, dan ini adalah tempat bencana yang nyata. Setiap burung klinik siang lewat membawa kekuatan penghancur yang mengerikan, ruang tempat Yun Che dan Kian Ye Ying Er berada benar-benar sunyi, dan badai benar-benar diisolasi oleh kekuatan mereka, tidak dapat menyerang sedikitpun. Yun Chang dengan patuh berdiri di samping Yun Che, tangan yang dipegang dipenuhi butiran keringat, dia tidak tahu siapa dua orang di sampingnya, mengapa mereka menyelamatkannya, dan dia tidak tahu takdir apa yang akan dia bawa. Di dalam, tubuhnya yang ramping tegang, dan dia masih belum pulih dari adegan kehancuran dunia sebelumnya. Hidup dan mati, dalam menghadapi kekuatan dan bencana seperti itu, begitu rendah hati sehingga orang bahkan tidak merasa kejam, Yun Che berbalik, membalik tangannya, dan mencubitnya di pergelangan tangan gadis itu mengikuti napasnya, gadis itu mengerang bingung, dan cahaya ungu tua tiba-tiba muncul di lengannya, dipisahkan oleh seputih salju pakaiannya masih cukup terang untuk menyilaukan. Ini sepertinya semacam kekuatan darah. Kianyi Inger berkata, dia disegel oleh Lububai sebelumnya, tapi dia bisa melepaskannya. Hanya kekuatan darah yang sangat langka ini. Kekuatan darah adalah sesuatu yang sulit dipahami oleh orang biasa. Tapi bagaimana Kianyi Inger ada? Bahkan, klan Dewa Brahma mereka tidak hanya memiliki kekuatan jiwa Brahma yang sangat kuat, tetapi juga memiliki kekuatan ilahi garis keturunan yang unik, tubuh gadis itu sedikit gemetar, dia sangat gugup sehingga dia tidak berani berbicara. Selain ketakutan, ada keterkejutan yang mendalam di matanya yang cerah. Kenapa dia bisa membiarkan kekuatanku terwujud dengan sendirinya, melihat tanda cahaya ungu di lengan gadis itu? Tatapan Yunce sedikit menyempit, sebab, ini jelas, suangang, pegangan mendalam yang unik untuk klan Yunnya, termasuk, cahaya petir yang dilepaskan gadis ini ke Lububai saat dia melarikan diri dari sangkar. Hukum petir yang terkandung di dalamnya juga sangat mirip dengan seni mendalam keluarga Yun, Zhiyun Ar, miliknya, suangang. Zhiyun Gong gadis ini bermarga Yun, di mana keluargamu, dan mengapa diburu oleh orang-orang dari Jiuyao Tiin Gong? Yunce bertanya, ada apa dengan keluarga kriminal yang mereka bicarakan? Bibir Yunchang terbuka, tetapi dia tidak berbicara, dia jelas masih takut, meskipun Yunce yang menyelamatkannya dari tangan Lububai, jangan khawatir. Karena aku menyelamatkanmu, aku tidak akan menyakitimu. Nada bicara Yunce sedikit melambat, dan nama keluargaku juga Yun. Kata-katanya tidak banyak berpengaruh. Setelah mengalami perubahan nasib yang drastis, Yunce telah mengalami perubahan luar biasa dari dalam keluar, seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti kegelapan, dan matanya bahkan lebih dingin. Bahkan jika dia melihatnya sekali, dia akan merasakan perasaan dingin. Terlebih lagi, Yunshang hanyalah seorang gadis yang berusia kurang dari 20 tahun, dan dia telah menyaksikan kengeriannya dengan matanya sendiri, dan dia sangat dekat dengannya. Tapi pada saat ini, matanya yang tertutup ketakutan membeku sesaat, dan mendarat di leher Yunce. Kemudian, dia berinisiatif untuk berbicara dan bergumam pelan, Glazed Sound Stone, Yunce, apakah itu putrimu? Apakah itu memberikannya padamu? Bibirnya bergerak sedikit, suaranya sangat lembut, tetapi pertanyaannya agak tiba-tiba. Ekspresi Yunce sedikit berubah, dan dia menjawab, Ya, bagaimana kamu tahu? Dia menanyakan kalimat terakhir hampir tanpa sadar. Karena, sebelum ayah pergi, aku mengukir suaraku di Glazed Sound Stone. Mereka mengatakan bahwa hanya gadis naif yang menyukai hal naif seperti itu. Tapi ayah sangat menyukainya dan memakainya di lehernya, sama sepertimu, Yunce, seseorang sekuat dirimu memakai batu biasa, jadi, seperti yang diharapkan. Itu diberikan kepadamu oleh putrimu. Yun Chang menatapnya, dan sebelum dia menyadarinya, air mata berkabut, hanya, hanya, tolong, jangan bohongi putrimu. Oke, apa maksudmu? Sudut alis Yunce berkedut, ayah dengan jelas mengatakan bahwa dia akan melindungiku sepanjang hidupnya, dan tidak membiarkan siapapun menyakitiku, tapi, tapi, dia berbohong dan tidak pernah kembali. Suara Yun Chang bergetar, air mata berlinang, dan Yun leher Che tegla Zed Sound Stone yang dikenakannya menyentuh bekas luka paling menyakitkan di lubuk hatinya, kamu. Seolah-olah hati dan jiwa telah langsung ditusuk oleh pedang beracun, seluruh tubuh Yunce bergetar hebat, dan warna di wajahnya menghilang dalam sekejap. Kiyanyi inger maju selangkah dan meraih bahu Yunce, Yun Chang tidak memperhatikan keanehan Yunce, tatapannya selalu tertuju pada batu suara berkilau di lehernya, batu suara berkilau yang indah, kamu pasti memiliki seorang putri yang sangat mencintaimu, tolong jangan bohong padanya, oke, karena dia tahu betapa kejamnya, penipuan, semacam ini, diam. Kiyanyi inger berkata dengan dingin, berhenti bicara, untuk Yunce saat ini, tidak banyak hal di dunia ini yang dapat menggerakkannya, bahkan kematian, namun, bisikan yang menggetarkan jiwa gadis itu yang menyentuh sanubarinya, bagi Yunce, adalah siksaan paling kejam di dunia. Dada Yunce naik dan turun dengan keras, dan menarik napas penuh sebelum melambat. Dia menggertakan giginya sedikit, dan hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat tetesan air mata perlahan mengalir di pipi gadis itu, dan matanya yang berkaca-kaca tidak mau meninggalkan batu suara berkilau, kata-kata yang akan dia ucapkan terblokir dengan kuat di tenggorokannya. Yunce melambaikan tangannya, mengibaskan tangan Kiyanyi inger, sedikit menurunkan sosoknya, dan berkata, Yunshang, dengar, jawab pertanyaanku, selama kamu menjawab dengan jujur, aku bisa berjanji untuk mengirimu pergi. Kembalilah ke keluargamu, ah. Mata indah gadis itu sedikit bergetar, dia menyekap pipinya dengan kuat, dan berkata, kamu. Tidak berbohong, aku berjanji tidak akan membohongimu. Yunce menatap dan berkata, atas nama seorang ayah. Tapi, bukankah seharusnya semua orang tahu tentang, klan dosa, kita? Yunshang berkata dengan curiga, karena dalam kognisinya, tidak hanya pesawat tempat dia berada, tetapi juga pesawat tengah dan bawah semua orang harus tahu, kalau begitu katakan saja padaku apa yang kamu ketahui. Yunce berkata, kamu jawab aku dulu, siapa nama keluargamu, dan di dunia bintang mana kamu berada. Sikap Yunce terhadap Yunshang membuat alis emas kianye ying er sedikit tenggelam. Dia melirik ke arah Yunchang, dan niat membunuh yang dalam tiba-tiba muncul di kedalaman matanya. Klan Sin Yun Yunshang menjawab, ini adalah nama semua orang untuk klan kita. Alam bintang tempat kita berada disebut alam kian huang, kenapa disebut klan Sin Yun? Yunce terus bertanya. Kata, dosa, dengan jelas mengikat keluarga ini dengan meterai dosa yang kekal. Wajah Yunshang sedikit sedih, dan dia berbisik, karena keluarga kami telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Saya mendengar dari ayah saya bahwa dahulu kala, keluarga kami bernama, Tiangang Yun Klan, bahkan The Star Realm tidak disebut alam seribu kehancuran, tetapi, alam awan Tiangang. Pada saat itu, keluarga kami adalah keluarga penguasa terkuat. Nenek moyang kami dan patriar tahun ini semuanya adalah alam besar dari raja alam bintang. Apa dosa besar yang dilakukan oleh nenek moyangmu? Yunshang berkata, lebih dari 10 ribu tahun yang lalu, patriar dan patriar kedua pada waktu itu memiliki perbedaan besar dalam keinginan. Kemudian, patriar kedua membawa banyak orang dengan keinginan yang sama seperti dia suatu hari. The Anggota Klan melarikan diri dari Tiangang Cloud Realm, dan juga melarikan diri dari wilayah Dewa Utara, melarikan diri dari wilayah Dewa Utara. Kianyi inger mendengus pelan, bukankah itu mencari kematian, setelah iblis dari wilayah Dewa Utara ditemukan oleh orang lain di wilayah Dewa, mereka akan dikepung dan dibunuh. Semakin kuat iblis, semakin mudah ditemukan. Dan Yunshang menyebut orang itu sebagai, patriar kedua. Dan kekuatan gelap yang mendalam pasti sangat kuat. Selain itu, dia tidak sendirian, tetapi melarikan diri dalam kelompok dengan kepekaan alam Dewa Tiga Taring terhadap kekuatan gelap yang mendalam, dalam pandangan Kianyi inger. Ini memang tidak berbeda dengan mendekati kematian. Aku mendengar dari ayahku bahwa saat itu, patriar kedua menemukan cara untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan gelapnya sendiri. Yunshang mengatakan sesuatu yang akan mengejutkan siapapun yang mendengarnya, Yunche. Hah. Kianyi inger sedikit mengernyip, setelah kekuatan gelap yang mendalam terintegrasi, tidak mungkin untuk menyingkirkannya, dan itu harus diteruskan. Begitu menjadi iblis. Semua keturunannya akan menjadi iblis. Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan gelap yang mendalam. Kegelapan dapat sepenuhnya tersapu bersih. Jika benar-benar memungkinkan, iblis dari wilayah Dewa Utara mungkin sudah melarikan diri, di diri Yunshang terbuka, tidak tahu bagaimana menjelaskannya, harga untuk menghilangkan energi gelap yang mendalam adalah dengan menghancurkan semua energi yang mendalam terlebih dahulu? Tanya Yunche tiba-tiba, Yunshang berpikir sejenak dan sedikit mengangguk. Di antara hal-hal yang dia tahu, ini memang disebutkan, jika hanya beberapa anggota klan yang tersisa, itu hanya masalah dalam klanmu. Mengapa kamu menjadi klan kriminal? Begitu saja. Yunche terus bertanya. Karena, ketika mereka melarikan diri dari wilayah Dewa Utara, mereka mengambil, benda suci, yang telah dijaga keluarga selama beberapa generasi, benda suci apa, aku tidak tahu. Gadis itu menggelengkan kepalanya, aku mendengar dari ayahku bahwa di seluruh klan, hanya patriark yang harus tahu apa itu, bahkan ayahku pun tidak. Benda suci, itu selalu dijaga oleh keluarga kami 10 ribu tahun yang lalu, patriark berencana untuk mendedikasikan benda suci itu ke dunia raja. Tampaknya inilah alasan mengapa patriark kedua melarikan diri dari wilayah Dewa Utara dengan benda suci itu, Yunche. Kejadian itu membuat Raja Real marah, mengatakan bahwa keluarga kami telah mendedikasikan benda-benda suci untuk tiga kerajaan. Itu adalah pengkhianatan yang tak termaafkan dan kejahatan besar, dan menjatuhkan sanksi yang mengerikan pada keluarga kami, para senior yang menjaga benda-benda suci semuanya terbunuh, patriark terluka parah, dan kutukan yang mengerikan ditanam yang tidak akan pernah bisa diangkat. Bekas Tiangang Yuncheng menjadi tempat di mana klan kami dipenjara. Dosa domain Tiangang Cloud Clan juga telah menjadi Sin Cloud Clan yang menyandang metrai dosa. Kata-kata ini, kata Yuncheng dengan sangat jelas, tanpa kesedihan, tanpa kebencian terhadap ketidakadilan takdir. Dia lahir di Alam Dosa dan dibesarkan dengan nama Klan Dosa, jadi dia sudah lama terbiasa dengannya. Tanya Yuncheng. N. Gadis itu mengangguk orang-orang di keluarga kita, kecuali mereka memiliki izin dari Thousand Desolation Gods, mereka tidak diizinkan meninggalkan domain dosa, begitu saja. Jika kita pergi tanpa izin, siapapun dapat menyerang dan bunuh kami. Ayah adalah, suaranya berangsur-angsur berhenti, kepalanya tertunduk, dan ketika dia berbicara lagi, suaranya jauh lebih rendah, ini adalah pertama kalinya saya meninggalkan domain kejahatan. Karena, tenggat waktu, Klan kami akan datang, Patriar berkata, tidak peduli apa, Anda ingin mengirim saya pergi, tapi, tapi. Dajian, ada apa? Tanya Yuncheng lagi. Kali ini, Yuncheng terdiam lama sebelum dengan lembut berkata, Wang Jie. Menggunakan Thousand Desolation Godsack sebagai pengawas dan pemberi sanksi dari Klan Sin Yun. Mereka tidak dapat menemukan benda suci dan membunuh ratusan orang dari Klan kami setiap tahun, selama ribuan tahun. Jika Anda tidak dapat menemukannya, bunuh setengah dari keluarga kami. Jika Anda tidak dapat menemukannya selama ribuan tahun. Anda dapat memaksakan sanksi sewenang-wenang, termasuk mengubur keluarga kami sepenuhnya. Bab 1580, Master Pedang yang gemetar, wilayah Dewa Utara memiliki tiga alam Yanmo, Fenyue, dan Jiehun, Kianye Ing-er tiba-tiba berkata, alam mana yang kamu bicarakan, Fenyu. Menghadapi Kianye Ing-er, Yuncheng jelas sedikit lebih gugup. Dan suaranya jauh lebih pelan, HMPH, itu bisa membuat berningmun de Montgoth Realme sangat marah. Sepertinya, benda suci yang dijaga oleh keluargamu bukanlah hal yang sederhana. Karena, sebagai dunia raja, Kianye Ing-er tidak tahu terlalu banyak atau terlalu sedikit tentang dunia raja di wilayah Dewa Utara, khususnya, dalam benaknya, sosok seorang wanita, dan nama yang membuat jiwa semua raja dan raja kerajaan di wilayah tiga kerajaan menjadi dingin. Yunche berhenti bertanya, dia berdiri tegak, melihat kekejauhan, tatapannya terpaku untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba mengulurkan. Tangannya dan meletakkannya di atas kepala Yunsheng, cahaya misterius melintas di telapak tangannya. Tubuh Yuncheng bergetar. Sedikit, dia kehilangan kesadaran, dan lemas, jatuh ke tanah, Yunche mengayunkan tubuhnya, mengangkat tubuhnya, dan menunjuk ke tengah alisnya, profound handle segera menyerbu lautan jiwanya, dan segera melepaskannya. Dia tidak membaca ingatannya, tetapi hanya mengkonfirmasi kebenaran dari apa yang baru saja dia katakan. Sebenarnya, dia tidak berbohong sepatah katapun, Yun. Pegangan mendalam. Zilei Sepuluh ribu tahun, ini sangat cocok, semuanya sangat cocok, pencocokannya menyeramkan, melirik gadis tak sadarkan diri di pelukan Yunche. Kianyi Ing-er berkata, sekarang saatnya menjelaskan dengan jelas kepadaku, dia harus menjadi anggota klan saya. Kata Yunche, kamu, klan. Kianyi Ing-er sedikit mengernyit, ini adalah wilayah Dewa Utara, Yunche mengulurkan tangan kirinya, dan cahaya biru langsung muncul. Kekuatan yang dilepaskan oleh cahaya biru ini jauh lebih baik daripada kekuatan Yunshan. Tapi bentuknya, dan nafas ilahi garis keturunan yang unik itu, hampir persis sama. Kianyi Ing-er terdiam beberapa saat, dan kemudian berkata, klan Tiangang Yun yang melarikan diri dari wilayah Dewa Utara saat itu. Apakah kamu keturunan mereka? Sangat mungkin. Yunche berkata, karena waktu, nama keluarga, Profound Art, kekuatan dari Profound Handel. Semuanya benar-benar cocok, kekuatan gelapmu yang dalam, apakah itu juga diwarisi dari ini? Kianyi Ing-er berkata, tetapi segera, ekspresinya berubah, tidak. Klan Yun diilusori demon real milikmu, orang tuamu, putrimu, dan anggota klanmu semuanya tidak memiliki kekuatan gelap yang mendalam, jika tidak, aku tidak mungkin tidak menyadarinya. Selama menjadi budak Yunche, dia berhubungan dengan hampir semua orang di sekitar Yunche. Yunche tidak melepaskan gadis yang tertidur di pelukannya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah melupakannya atau karena dia secara tidak sadar tidak mau. Dia melihat kekejauhan dan berkata dengan bingung, asal usul keluarga Yun kami di ilusori demon real adalah 10.000 tahun yang lalu. Sebelumnya, tidak ada catatan baik dalam sejarah hantu-hantu atau kitab leluhur. Kianyi Ing-er, ribuan tahun yang lalu, ilusori demon royal klan akhirnya memerintah ilusori demon real setelah bertahun-tahun bertempur. Keluarga Yun saya telah memberikan kontribusi besar, jadi menempati urutan pertama di antara 12 keluarga penjaga dan semua orang tahu kekuatan unik dari profon tangani. Tapi, jadi untuk keluarga yang begitu kuat dengan kekuatan pegangan mendalam khusus seperti itu, tidak ada catatan dalam sejarah iblis ilusi sebelumnya. Yang dengan sendirinya sangat tidak normal. Saya pernah mendengar dari ayah saya bahwa keluarga kerajaan iblis ilusi telah menunjukkan kebaikan yang besar kepada keluarga Yun saya saat itu jadi leluhur memutuskan untuk meninggalkan masa lalu dan setia kepada keluarga kerajaan iblis-iblis mulai sekarang. Dan penjelasan ini, saya aku takut bahkan ayahku tidak sepenuhnya mempercayainya, hanya saja setelah sekian lama, tidak ada yang peduli dengan asal-usul keluarga Yun. Kianyi Inger menatap penampilan Yun Che saat ini, jelas, dia sangat tersentuh, Yun Che menutup matanya, dan perlahan-lahan melukis gambar yang secara tidak sadar terjalin dalam benaknya, ribuan tahun yang lalu, klan Tiangang Yun, yang memerintah alam awan Tiangang, didambakan oleh orang lain karena ketidaksepakatan dalam klan dan, benda suci, yang mereka jaga. Patriar kedua dan beberapa anggota klan melarikan diri dari klan Tiangang Yun dan wilayah Dewa Utara dengan benda-benda suci, dan melakukan perjalanan ke timur sepanjang jalan. Dan jatuh ke alam iblis ilusi bintang kutub biru, dan dengan metode khusus, dengan mengorbankan semua kultivasi dan darah iblis sejati, aku menyingkirkan kekuatan gelap yang mendalam. Tapi kekuatan geng iblis dari darah dalam secara ajaib tetap dipertahankan, berganti nama menjadi ke Suangang. Di pesawat Blue Pole Star, kecepatan kultivasi ulang dan batas atas yang bisa mereka capai tidak sama dengan di wilayah Dewa Utara. Sangat mungkin mereka mengalami bencana sebelum mereka dewasa dan diselamatkan oleh keluarga kerajaan iblis ilusi, dengan demikian memutuskan bahwa seluruh klan akan mengikuti, tidak hanya untuk membalas budi, tetapi juga menggunakan ini untuk mendefinisikan kembali identitas dan masa depan seluruh keluarga. Meskipun dibatasi oleh pesawat, pengetahuan mereka yang mendalam membuat mereka menjadi keluarga terkuat di alam iblis-iblis, membantu keluarga kerajaan iblis-iblis untuk menyatukan alam iblis-iblis, dan menjadi kepala 12 keluarga penjaga. Status mereka di alam iblis-iblis itu juga yang kedua setelah ilusori The Monroyal Family. Sejak saat itu, identitas mereka adalah keluarga penjaga dari keluarga kerajaan iblis ilusi. Tidak ada yang akan tahu asal-usul dan masa lalu mereka, wilayah Dewa Utara, dan klan Tiangang Yun, dan tidak akan pernah mungkin menemukan mereka yang tidak memiliki aura gelap. Namun, nama keluarga yang tidak ingin mereka ubah, kekuatan ilahi khusus yang mengalir dalam darah mereka. Dan seni misterius petir dan petir yang mereka praktikan semuanya adalah jejak yang tidak dapat dihapus, narasi Yun Che tidak diragukan lagi memberitahu kianyi Ying Err bahwa semua ini bukan hanya spekulasi dan imajinasinya. Dia mengerukan kening dan berkata, apakah itu benar-benar cocok sejauh ini? Tunggu bagaimana dengan objek suci? Ini, apakah ada juga yang pas, benda suci, itu ada padaku? Yun Che membuka matanya dan cahaya aneh muncul. Apa itu? Kamu seharusnya tidak bertanya, HMPH. Kianyi Ying Err mencibir. Setelah kembali ke ilusori de Montrealm tahun itu, ada satu hal yang selalu membuat Yun Che bertanya-tanya, artinya, semua orang tahu bahwa cermin reinkarnasi adalah harta tertinggi dari klan kerajaan iblis-iblis. Tetapi ketika dia kembali ke alam iblis-iblis dengan cermin reinkarnasi, permaisuri iblis kecil mengambil segel kaisar iblis darinya. Tapi, tidak pernah dengan dia meminta cermin reinkarnasi, tidak hanya permaisuri iblis kecil, tetapi juga Yun King Hong, yang setia kepada keluarga kerajaan iblis-iblis, tidak pernah memintanya untuk mengembalikan cermin reinkarnasi ke keluarga kerajaan iblis-iblis. Kemudian dia menikah dengan permaisuri setan kecil. Dan ketika dia dengan santai bertanya tentang hal itu, permaisuri setan kecil langsung mengatakan bahwa dia menggunakan cermin reinkarnasi sebagai maskawin. Oh tidak, itu diberikan kepadanya sebagai hadiah pertunangan, harta karun yang telah dijaga oleh keluarga kerajaan selama beberapa generasi tidak pernah diambil kembali secara paksa setelah dia kembali. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa itu diberikan kepadanya dengan santai. Selain itu, permaisuri setan kecil masih sangat orang yang kuat dan berprinsip. Pada saat itu, meskipun Yun Che merasa itu agak tidak masuk akal, tetapi dia secara alami tidak perlu menyelidiki hal baik yang dia manfaatkan ini, memikirkannya saat ini, alam reinkarnasi, mungkin itu adalah milik keluarga Yunnya. Mungkin generasi tertentu dari Patriar mendedikasikannya untuk ilusori demon royal clan. Namun, Patriar kedua lebih memilih melarikan diri daripada jatuh ke tangan Raja Realm, kemungkinan ini sangat kecil. Atau mungkin terungkap karena alasan tertentu untuk menghindari mengingini, hal-hal yang dinyatakan milik keluarga kerajaan iblis ilusi sebenarnya ada di keluarga Yun selama ini. Ketika Yun King Hong dan istrinya pergi ke benua langit yang mendalam dengan cermin reinkarnasi, itu adalah bukti yang sangat bagus, kalau hanya satu atau dua, bisa saja kebetulan. Tetapi ketika semuanya, bahkan hal-hal yang unik sangat pas, bahkan jika itu tidak dapat dipercaya, Anda harus mempercayainya, ternyata asal usul klan Yun kita mungkin ada di dunia iblis ini. Yun Che menghela nafas lega. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi ayahnya jika dia tahu yang sebenarnya jika dia masih hidup, kamu ingin mengkonfirmasi ini. Tanya Kian Nying Er, aku akan pergi, kata Yun Che, tapi tidak sekarang. Kita akan tinggal di sini selama enam bulan ke depan. Ini memang tempat yang paling cocok untuk kita saat ini, bagaimana dengan dia? Kian Nying Er melirik Yun Shang, biarkan dia mengikuti kita. Mata Yun Che mengelak sejenak. Gadis dipelukannya, dia bukan Yun Wuxin, tapi perasaan meringkuk di lengannya membawa rasa bahagia yang dia tahu adalah ilusi, tetapi dia tidak mau dengan sentuhan kekecewaan, karena saya berjanji untuk mengirimnya kembali, saya akan melakukannya sendiri. Sudut bibir Kian Nying Er sedikit miring, dan dia melipat tangannya di dadanya, dan berkata dengan suara sedih, ikuti kami. Biarkan dia menonton kami berlatih setiap hari. Jadi, kamu ingin memainkan sesuatu yang baru sambil berkultivasi? Yun Che menurunkan Yun Chang dan meletakkan penghalang kecil di tubuhnya untuk mencegahnya terluka oleh badai. Ketika saya berdiri, mata saya sudah dingin, dalam enam bulan ke depan, saya akan menyempurnakan semua kekuatan Es Phoenix di tubuh saya dan menggabungkannya dengan perpaduan darah iblis dan menyerap nafas di sini. Setelah setengah setahun, bahkan jika saya tidak bisa menjadi dewa, itu juga cukup untuk mencapai kerajaan raja dewa, adapun kamu, selain menjadi tungkumu, kamu juga harus secara formal mengolah seni iblis pemukul surgamu dengan darah kaisar iblis sebagai sumbernya, ilusori The Montome of Eternal Night sebagai fondasinya dan namamu sebagai Dewi Kaisar Brahma. Setelah setengah tahun, jangan mengecewakanku, di mana kekuatanmu yang dalam? Kiani Inger bertanya dengan ringan, jika saya seorang raja dewa, maka Anda akan menjadi raja dewa. Jika saya seorang raja dewa, maka Anda dapat kembali menjadi raja dewa, Yun Che berbicara dengan nada dingin dan tenang, kata-kata yang tidak terbayangkan oleh praktisi yang mendalam, mata Kiani Inger bergerak dan alis emasnya sedikit tenggelam. Apakah kamu mengendalikan pemulihanku di dunia ini? Hanya aku yang bisa mengembalikan pembuluh darahmu yang dalam. Yun Che berkata dengan dingin, sampai aku benar-benar berkultivasi menjadi kegelapan abadi dan dapat sepenuhnya mengendalikanmu. Aku tidak akan membiarkan kekuatanmu melampaui kekuatanku. Kiani Inger menyipitkan mata emasnya, lalu tersenyum ringan, meskipun membiarkanku pulih lebih cepat hanya akan menguntungkanmu. Tapi, aku sangat menghargai pilihanmu, panggilan, badai dahsyat melanda, menenggelamkan sosok Yun Che dan Kiani Inger, dan menelan semua yang terlihat, inti dari alam meruntuhan pusat, tempat bencana yang ditakuti oleh semua praktisi mendalam di lima alam-alam Yosu, telah menjadi tempat kultivasi Yun Che saat ini, perbatasan alam meruntuhan pusat. Raja-raja agung dari alam meruntuhan timur, alam meruntuhan barat, dan alam meruntuhan utara, serta pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Dimakamkan di alam meruntuhan pusat, kekacauan baru-baru ini di tiga alam ini dapat dibayangkan, alam meruntuhan pusat dikendalikan oleh kerajaan Ilahi Nanhuang, dan larangan ketat diberlakukan, dan tidak ada praktisi mendalam yang bisa masuk, tepat ketika lima alam Yosu berada dalam kekacauan. Aura yang menakutkan langsung menuju ke alam Xiongsu dengan permusuhan yang melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi, saat dia mendekati perbatasan Xiongsu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara memperlambatnya, pedang tersembunyi yang mulia, mengapa kamu ada di sini? Orang ini tidak lain adalah master dari Nine Leights Heavenly Palace Hidden Sword Palace, Master Bei Han Chu. Yang mulia pedang tersembunyi, dia mengejar klan Xinyun yang melarikan diri secara pribadi, dan membawa orang yang ditangkap kembali ke istana Jiwayatian. Dalam perjalanan, dia juga menerima transmisi suara dari Bei Han Chu, dan mengetahui bahwa dia secara tidak sengaja menangkap orang yang dilindungi sepenuhnya oleh semua orang, dan miliknya identitas pasti tidak biasa gadis dosa. Dia sedang menunggu kembalinya Bei Han Chu dan Lu Bubai di Jiwayo Tiin Gong, tetapi yang dia dapatkan adalah berita. Bahwa kristal jiwa mereka semua hancur, dia bergegas seperti orang gila. Siapa kau? Tanyanya dengan suara rendah. Wanita di depannya mengenakan gaun istana emas dan mahkota dari mutiara dan batu giyok berwarna-warni. Dia tidak bisa melihat wajahnya, tetapi dia samar-samar memancarkan kemewahan yang luar biasa. Aura kekuatan yang mendalam dari Divine Spirit Real berani menghalanginya, saya Nan Wang Cani. Suara wanita itu selembut air. Karena yang mulia Canjian adalah guru Bei Han Chu, dia pasti tahu nama istana ini. Apakah kamu gadis Nan Wang yang tidak memiliki mata dan tidak memiliki mata dan tidak mengenal anak pertamaku? Seluruh tubuh yang mulia pedang Tibet penuh dengan permusuhan dan nafas menekan Nan Wang Cani. Kamu datang tepat pada waktunya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa yang membunuh Chu'er? Katakan padaku, aku membunuhnya, apa yang kamu lakukan? Nan Wang Cani berkata dengan santai. Kamu? Ku hanya bergantung padamu, sangat tenang, ya, terserah aku. Nan Wang Cani masih berbisik, dia perlahan mengangkat jarinya dan cincin hitam pekat muncul di hadapan pedang tersembunyi yang mulia. Yang mulia pedang tersembunyi bahkan lebih marah di hatinya, dia akan mencibir, tapi tiba-tiba, matanya tampak ditusuk oleh jarum baja yang tak terhitung jumlahnya dan mereka menatap maksimal. Dia menatap lekat-lekat cincin hitam di tanganan Huang Cani, matanya, yang awalnya penuh amarah, mulai bergetar hebat, dan setelah itu, tangan, kaki, dan bahkan. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, setiap ekspresi di wajahnya, setiap sebagian tubuhnya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Kamu, kamu. Dia membuka mulutnya, dan suara yang dia buat benar-benar terdistorsi, istana ini membunuh Bei Hancu, dan Lububai, apakah kamu akan menanyakan kejahatannya? Nan Huang Cani bertanya, suaranya lembut seperti sebelumnya, tapi di telinga Hidden Sword Venerable, itu seperti suara iblis yang paling menakutkan dan mematikan, dia menggelengkan kepalanya dengan keras, menggelengkan kepalanya seperti orang gila, pupil matanya membesar hingga meledak, sebelum dia bisa mengeluarkan suara dari mulutnya, tubuhnya lemas dan dia berlutut. Tidak, tidak, Don tidak berani, tolong mohon maafkan aku, kembalilah dan beritahu kepala istana Anda. Bahwa selama seratus tahun ke depan, orang-orang istana Jiwiatian tidak diizinkan untuk mendekati lima alam Yousu. Nan Wang Cani berkata perlahan, selain itu, bayangan, kita tidak bisa diketahui oleh orang lain. Jika ada sedikit saja kebocoran, istana surgawi sembilan cahaya Anda akan benar-benar hilang, dia tidak menjelaskan mengapa dia membunuh Bei Hancu, karena dia tidak membutuhkannya, Yang Mulia Pedang Tersembunyi hampir tidak percaya bahwa dia masih hidup. Dia mengangguk dan bersujud. Di bawah kengerian dan ketakutan yang ekstrim, dia sepertinya tidak tahu apa-apa selain ini.